Halo teman-teman, baik lagi bersama aku Jadi di video kali ini Aku lanjut lagi main game beruang sultan Dan kalian lihat disini Disini itu ada beruang gondrong Halo beruang gondrong Halo, kamu kemana saja Brian Aku mencarimu Ah masa, iya aku mencarimu Kenapa kamu mencari aku Iya aku minta tolong Bahwa Siska telah menghilang Ah masa, kemarin aku melihat masih ada disini Tidak Brian Siska itu hilang Sudah lama Jadi yang aku lihat kemarin itu siapa ya Oh itu mungkin bayangannya Atau saudara kembarnya Ah, Siska punya saudara kembar Iya, dia punya saudara kembar Yaudah, aku minta tolong kepada kamu Tolong Selamatkan Siska, cari Siska Tapi aku harus kemana Sedangkan aku gak tau Siska itu kemana Siska itu pergi ke ini Ke apa sih namanya, ke lembah salju Hmm Ah yang bener kamu Bener, aku melihatnya Dia itu pergi ke lembah salju terakhir Oh seperti itu Baiklah, aku akan mencari Siska di lembah salju teman-teman Wow, kalian lihat disini Teman-teman Disini itu Desa beruang telah berkabut Oh tidak Dan kabutnya itu Kabut pasir teman-teman Kok bisa sih Oke Sekarang aku bakal pergi ke lembah salju teman-teman Untuk mencari Siska yang hilang Baiklah Dimana lembah salju Oh iya, lembah saljunya ada disana teman-teman Let's go Kita berangkat Kita naik Aku sudah sampai di atas nih Dan dimana ya Siska kira-kira berada ya Aku mau coba bertanya kepada si Paman yang ada disini Halo Paman Halo Paman Paman Ya ada apa Paman, aku mencari Siska Katanya Siska itu menghilang Ah masa kemarin dia itu kesini Beneran Paman Siska itu katanya menghilang Tadi kata Paman gondrong yang di bawah Oh Aku tidak tahu ya Kemarin sih dia kesini Hmm Tapi Kemarin itu aku lihat Dia itu masuk ke dalam air terjun yang ada disana Ah yang benar Paman Benar Aku melihatnya Baiklah Aku akan mencarinya Paman disana ya Iya, iya Kamu hati-hati ya Takutnya disitu kan Ada Hantunya Hmm Yaudah Paman Aku tidak takut sama hantu Terima kasih Paman Atas informasinya Iya Oke teman-teman Jadi Kita itu akan Pergi kesini nih Katanya Siska terakhir itu Ada di dekat air terjun sini Apakah benar? Nah Disini itu ada beruang yang lucu sekali teman-teman Om beruang Apakah kemarin Siska kesini? Iya Terakhir Siska kesini Oh betul berarti ya Siska ada disini Baiklah Aku akan coba mencarinya Hmm Disini teman-teman Oke baiklah Aku akan coba pukul pintunya Pintunya Katanya ada disini teman-teman Nah Pintunya sudah aku temukan teman-teman Tuh Ya kita bisa masuk 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 Wow Serem banget ya teman-teman Hati-hati Takutnya ada benda aneh disini Eh bukan benda Tapi mahluk Wow Itu apa? Ayo kita kesana Aku melihat angin kesana Uh Ada angin berembus ke dalam Oh my god Ternyata Siska ada disini teman-teman Ya ampun Gimana caranya Aku menyelamatkan Siska teman-teman Bantu komen di bawah ya guys Jangan lupa Di like juga nih video ini Wih Siska ternyata ada disini Ternyata dia itu dibekukan teman-teman Ya ampun Apakah aku bisa menolongnya teman-teman Uh Sepertinya aku tidak bisa menolongnya Kita itu membutuhkan api Untuk menyelamatkan Siska teman-teman Karena biasanya es itu Kalah dengan api teman-teman Dan es itu bakal mencair Jika kena api Hmm Jadi dimana aku harus mencari api Dan aku harus belajar Mengendalikan api Asik Mantap cuy Oke Jadi Siska itu ada disini teman-teman Dia itu awalnya main ya Main ke sekitar air terjun yang ada disini Dan ternyata dia itu terjebak disini teman-teman Uh Siska terjebak teman-teman Akhirnya Kita menemukan Siska yang telah menghilang Baiklah Aku akan sampaikan Kepada paman yang di bawah Kasian dia Mencari Siska teman-teman Hei Aku tidak bisa keluar Ah akhirnya aku keluar selamat Oke teman-teman Sekarang kita akan pergi Kembali ke Kampung Beruang Nah ini dia Kampung Beruang Let's go Mana paman Pamannya dimana tadi Cuy Pamannya ada di dekat pohon sini Nah ini dia paman gondrong Halo paman gondrong Aku sudah menemukan Siska Ah yang bener Bener Aku menemukan Siska Siska itu lagi di dalam goa paman Ah di dalam goa Iya Tadi aku melihatnya Aku menemukannya Aku dapat informasi dari teman-teman yang ada di atas lembah salju Oh baiklah Terima kasih kamu telah menemukan Siska Tapi gimana keadaan Siska Keadaan Siska Sangat menyedihkan paman Aku Sedih melihat Siska Hah kenapa sedih Iya Siska itu Dibekukan paman Dia itu terjebak dengan batu es Ya ampun Siska Jadi gimana cara menyelamatkannya Aku gak tau paman Paman berdoa aja Moga-moga Siska bisa diselamatkan Tunggu aja besok ya paman Baiklah Aku akan menunggumu Oke teman-teman Jadi lanjut besok ya untuk ceritanya Jadi cukup sampai disini videonya Semoga teman-teman terhibur So jangan lupa bantu like video ini Dan buat teman-teman yang belum subscribe Klik tombol subscribe guys Sampai jumpa di video berikutnya guys Bye 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 bye